Kenapa gak begitu ya? Aku menghayal aja sih. Menurut Ente boleh gak kayak gitu? Boleh, Mting menghayal lagi. Ente tau. Ini udah rakan ketiga. Mtingin bayangkan, udah storing kayak gitu. Mungkin imamnya ini dongkol dengan storing suara mas gitu. Waktu dia ruku, dia kesempatan. Gue pas, Allah wakbar, dia ruku. Dia matikan. Mtingin gimana? Ini gimana juga? Suara saya yang tidak begitu bagus, kalau masuk di dalam equalizer-nya itu menjadi bagus. Outputnya bagus, betul. Jadi kalau ada yang azan valve? Bisa di equalizer. Guys, kembali bersama saya Bang Bill. Kali ini saya bersama orang lama yang terasa baru. Mehmet. Hadir. Kabar? Sehat. Alhamdulillah. Ente semakin hari kelihatan kalau ente orang Arab. Jangan bahas episode pertama lah. Oke. Oke, offside kali ini. Kita mau bahas soal yang lagi viral. Pengeras suara di saat mengumandangkan azan, baik di masjid atau di mushollah. Yang belakangan oleh kementerian agama, ada surat edaran untuk mengatur volume suara dan juga, barangkali juga diatur soal menjelang bulan Ramadan ini, diinformasikan atau diingatkan lagi, di bulan puasa yang biasanya tanda rusan, malam itu membaca Al-Quran itu tidak lagi menggunakan toa atau pengeras suara di luar masjid. Ya, aku nggak tahu pertimbangan surat edaran ini, tentu juga sebenarnya bukan baru kali ini, Mehmet. Sudah cukup lama. Sudah banyak tokoh agama, banyak aturan yang sebenarnya sudah pernah diterbitkan untuk kemudian mengatur toa ini, mengatur pengeras suara. Saya undang Mehmet karena, satu, dia orangnya religius, yang kedua, dia pengurus badan takmir masjid di salah satu masjid ternama yang ada di kota Manado. Ente, bagaimana? Aktivitas sekarang masih di bol tim? Masih, masih di bol tim. Itu bolak-balik terus ya ke... Kita di Podcast Offsite ini sudah berapa kali ya? Tiga. Tiga ya? Iya, yang sengaja dua, yang nggak sengaja satu. Tapi bayarannya tetap bagus saja kan? Itulah saya mau hadir di sini. Kita di studio Sang Pria Production. Ini tempatnya si Ojan rekaman, kindy rekaman. Kali ini kami berdua sabotase dulu, kita kuasai karena mereka berdua sedang tidak berada di kota Manado. Tanggapan men gimana, Mehmet? Soal rekamannya atau soal... Soal yang lagi viral-viral ini, ini aneh-aneh aja sih, viralnya baik dari orang yang pro dan yang kontra. Kalau ini punya pandangan gimana soal masjid? Tunggu, masjid ente pengelas suaranya dipakai terus ya? Bagus. Bagus? Harus itu. Tapi aku sering dengar yang azan kok suaranya fals banget. Ah, belum tahu. Coba-coba ceritain dulu. Kalau jujur ya, mengenai yang viral ini, yang pertama, saya memang dikirimin surat sama Pak Menteri. Oh, gitu? Iya, coba lihat menteri. Pak Menteri kirim surat langsung ke ente? Menteri tuh, langsung kirim surat. Oh, gitu? Saya ini kan sekretaris badan takmir masjid. Oke. Oke, di mana-mana kalau ada surat masuk, itu sekretaris dulu. Maksud ente, ada surat masuk atas nama badan takmir. Bukan menteri agama suratin ente secara langsung. Itu menteri agama, itu menyurat langsung. Iya, iya, aku tahu. Surat edaran itu kan maksudnya? Coba lihat di poin tu yang ditujuannya beliau. Beliau itu menunjukkan kepada nomor tujunya itu. Siapa? Badan takmir masjid. Oh, endek. Nah, itu saya. Saya kaget pas menerima surat itu. Surat menteri agama nyurat ke saya. Aduh, dah terus-terus. Apa poinnya? Saya baca suratnya. Ternyata beliau bilang kayak gini ke kami. Tolong di daerah Anda itu buatlah sesuatu yang timbul dari masjid menjadi harmoni sosial. Oke. Saya baca tujuannya itu. Kemudian rentetan ke poin-poin selanjutnya adalah hal-hal yang sudah kami lakukan sebenarnya. Hanya mungkin beliau ingin menegaskan dan mengingatkan kembali. Itu diantaranya apa poin-poin yang sudah kalian lakukan, badan takmir sudah lakukan, yang beliau tegaskan di SE? Oke, yang beliau mintakan itu adalah tentang penertiban saja. Oke. Pengeras suara. Bahwa benar kami menggunakan pengeras suara sehingga kami perlu ditertibkan. Memang surat edaran itu, Menteri Agama mengingatkan dan juga mempertegas kembali tentang pentingnya kita menjaga harmonisasi sosial. Oke. Antaranya adalah dengan mengatur atau menertibkan pengeras suara yang ada di masjid ataupun mushollah. Nah, masjid kami itu sudah melakukan dalam hal ini memang sudah menjadi kebudayaan, dan menggunakan pengeras suara pada komposisi dan kebutuhannya yang dibutuhkan. Seperti apa? Misalnya kalau azan pakai pengeras suara di luar. Itu panggilan untuk orang suara. Kemudian aba-aba menjelang azan itu kami ada putarkan kembali baik rekaman ataupun pengajian-pengajian yang merangsang orang untuk berkemaslah. Bersiap-siap. Apakah orang yang... Itu pakai pengeras suara? Pakai pengeras suara. Dan itu diatur boleh. Astagfirullah. Iya, itu boleh. Yang gitu-gituannya. Assalatu wassalamu alaikum. Salawat. Arhim semuanya kita. Arhim. Oke. Karena tidak sedikit orang... Ini juga salah satu upaya untuk merangsang ya. Merangsang tidak hanya kita yang sehat, tapi mereka yang menyandang disabilitas, yang tidak mampu ke masjid. Dengan mendengarkan itu ya, ada spirit lain yang mereka terima. Itu penting. Karena tidak mampu ke masjid, jadi dari rumah mereka sudah bersiap-siap. Apakah yang di kursi roda, mereka yang lumpuh, yang tidak bisa menggunakan fisiknya untuk berjalan ke masjid, itu bisa merefleksikan di rumahnya masing-masing. Oke, itu tujuannya. Tujuan. Tapi di lingkungan masjid NT, orang-orang tidak keberatannya? Tidak. Dengan suara... Memang tidak. Kalau surat edaran tersebut, menurut saya, menurut saya ya, bisa diterapkan pada wilayah-wilayah yang tentu juga, tidak seluruh wilayah di NKRI ini bisa mengikuti itu. Menurut saya poinnya di situ. Aku setuju itu. Soal lokal ya? Betul. Aku setuju. Makanya aku sebenarnya ya, sebenarnya, Matt, kalau di aku, sebenarnya nggak usah repot-repot bikin surat edaran atas nama negara. Kalau menurutku. Ya. Karena juga, ini surveinya di mana sih? Jangan karena kebetulan di Jakarta atau di daerah Jawa, masjid yang berdekatan terlalu bising. Ya, kita harus akui. Masjid, biar se-syahdu dan se-semerdu apapun suara dari masjid. Tapi kalau masjid itu di sebelah kiri, di sebelah kanan berdekatan, dan di waktu yang bersamaan, satu nyawut Allahu Akbar yang di sebelah la ilaha illallah, yang satu, itu terlalu ramai. Itu membuat suasana jadi tidak tentram. Kalau menurutku. Tapi itu bukan berlaku ke daerah yang begitu luas. Kalau menurutku. Artinya, apa ya? Ya, bising-bising ya. Kalau orang terganggu dan tidak, itu kan bukan hanya karena mereka kebetulan bukan muslim. Bahkan di internal muslim pun banyak yang merasa. Makanya, aku ingat tuh dengan, apa, puisinya Gus Mus. Ada istilahnya, dia bilang, kau bilang Tuhan itu sangat dekat, tapi kau memanggil dengannya, menggunakan pengeras suara setiap saat. Itu kan kau ini bagaimana, atau aku harus bagaimana. Itu kan sebenarnya kritik. Gus Dur juga pernah mengkritik lewat tulisannya. Jadi sebenarnya banyak sekali, banyak sekali hal-hal yang sebenarnya bisa jadi kritik. Soal keberadaan suara azan, suara ngaji dari masjid yang bersahut-sahutan, sampai orang udah gak bisa istirahat. Oke, sampai di titik itu aku sepakat. Tapi menggunakan instrumen negara untuk melakukan sosialisasi yang sifatnya sangat sensitif seperti itu, dan sangat general itu agak repot. Karena di daerah lain kan gak ada masalah soal-soal kayak gitu. Manadu misalnya. Suara masjid, orang-orang Kristen, belum ada sih sejauh ini orang-orang Kristen yang mempersoalkan. Suara gereja juga teman-teman muslim tidak pernah persoalkan. Atau gimana ya menurut, menurut itu gimana? Jadi, mungkin di sini kita agak berbeda pandangan. Coba, coba, coba. Kalau seandainya negara tidak perlu menggunakan instrumen negaranya untuk menatur ini, menurut saya justru instrumen negara yang paling tepat untuk mengatur ini. Hanya soal teknisnya saja. Karena memang, abak dulu sering bilang orang banyak benar dalam niat namun salah dalam perilaku. Menurut saya, edaran tersebut layak beliau menteri itu sampaikan secara intern kepada lingkungan kementerian agama ataupun pihak-pihak terkait yang intern dulu. Nanti yang mereka mengatur, mensosialisasikannya itu ya di internal wilayah masing-masing. Jadi negara harus punya standar, itu harus. Standar mengatur keagamaan. Karena menteri agama itu kan skopnya itu tentang ruang lingkung keagamaan. Jadi menurut saya pantas kalau negara mengatur. Kalau kita tidak diatur negara, ya mengatur siapa kira-kira. Mereka yang punya wewenang, yang punya amanat konstitusi itu mereka, menteri agama. Nah, kami ini kan perpanjang tanganannya dari jamaah ya. Nah, namun dalam skop administrasi, kita ini di dalam, kita di-eskakan oleh kelurahan. Kemudian juga di-eskakan oleh KUA. Jadi kalau badan takmir itu di-eskakan oleh KUA, sementara imam itu di-eskakan oleh kelurahan, lurah gitu. Berarti pemerintah yang memberikan kita mandat penugasan itu, walaupun secara pemilihan itu diserahkan kembali kepada masyarakat. Sehingga wajar kalau aturan tersebut muncul dari, apa namanya, instruksif atas, dari vertikal. Oke, itu aku setuju. Soal itu aku setuju. Soal bagaimana negara harus mengatur, iya. Tapi aku sepakat juga bahwa ada soal teknis yang bermasalah. Komunikasi yang bermasalah. Hal yang sifatnya lokalitas, kemudian dikelola oleh barang yang terlalu besar seperti menteri agama itu menurut aku ya, tetap kenapa agak menganggap ini apa. Aku lebih setuju misalnya ini menteri agama mengundang saja ormas-ormas, badan takmir, atau mana yang punya apa. Ya mungkin itu ente istilahkan kementerian agama menginstrusikan kepada kakanwil-kakanwil atau kemenak-kemenak di bawahnya, tolong panggil badan takmir masjid, ormas-ormas, kalau bisa, masjid. Ya sifatnya koordinatif saja gitu kan. Karena ini sensitif. Karena aku lihat gini, Matt, selama menteri agamanya itu punya background yang kemudian tidak disukai oleh kelompok komunitas muslim yang berbeda, kebijakan apapun yang dilakukan oleh dia pasti agak bermasalah. Akhirnya mengalami kegaduan. Ente lihat aja, udah gak nyambung banget. Orang cuma mau mengatur pengeras suara yang dibilang menteri agama melakukan pelarangan terhadap azan dan juga mengaji. Nah ini kan bias-bias. Atau ente gimana punya pandangan? Iya, memang di beberapa media yang sudah disampaikan juga, klarifikasi-klarifikasi, kita juga sering nonton itu tentang tidak bermaksud. Dan saya udah baca juga edarannya itu tidak ada bunyi tentang pelarangan pengeras suara. Yang ada adalah penertiban penggunaan. Dan itu, ya kita tahu diri juga lah, tidak sedikit orang di wilayah kita Sulawesi Utara, khususnya di beberapa daerah pesisir itu menggunakan sound speaker, kalau bangun pagi, pagi semangat, kemudian setel lagu-lagu. Nah itu bukan soal ibadah, tapi soal euforia kesenangan hati, sambil nyapu, sambil masak, dengerin musik kencang-kencang. Itu soal ekspresi dan kengebiraannya masing-masing. Nah, hal-hal yang sifatnya cukup mendasar, apalagi soal azan, bukan azannya yang diatur, tapi sumber bunyi dari masjid itu. Sumber bunyi itu yang perlu ditertibkan. Makanya, saya sempat celoteh sedikit di media sosial akun pribadi saya di Facebook. Saya merefleksikan dengan, cobalah masjid-masjid, kita modernisasi alat lah. Modernisasi alat berupa. Berupa, kalau ada sound system yang, ya ini kan studio rekaman ini, suara saya yang tidak begitu bagus, kalau masuk di dalam equalizer-nya itu menjadi bagus, output-nya bagus. Betul. Jadi kalau ada yang azan fals? Bisa di equalizer. Ya, itu pandangan saya, pandangan soal, ayo kita mengedepankan sisi kemajuan teknologi lah. Handphone itu kan, kalau kita menggunakan mode aktif layar cerah, layar gelap, kalau kita ada di luar ruangan, layarnya dia menjadi terang. Kalau kita ada di ruangan, dia bisa mengatur situasinya. Nah, begitu juga dengan alat-alat canggih. Masjid itu punya dana dari umat, punya kas, belilah. Kebutuhannya untuk itu kan, untuk kemakmuran masjidnya. Equalizer yang dibeli ini? Ya, mampu. Ada sound card sekarang. Mungkin podcast ini juga menggunakan alat seperti itu, agar jernih output-nya kan. Nah, apalagi masjid yang punya dana besar gitu. Supaya toanya nggak aneh lah. Artinya orang kalau sudah terlalu kencang azannya atau suaranya, itu dia secara otomatis jadi slow gitu. Lebih teknis ya, sebenarnya toa-toa itu dalam hal ini bagus. Tapi kabel-kabel, orang kadang, ini teknis sekali, mohon maaf pemirsa. Kabel itu kadang-kadang dibeli yang kecil, saya lihat. Itu harus yang besar, agar memang tidak bunyi keresek, tidak dengung kuat. Itu kan bisingnya di situ adalah dengung dan kereseknya, bukan lafaz-lafaz. Kalau lafaz itu tetap aman, tapi dengungnya aja. Aku ingat kalau ngomong kayak gini, aku ingat ada di salah satu masjid itu. Itu masjidnya kan storing. Oke, storing. Pokoknya storing terus. Ini udah rakaat ketiga. Nanti bayangkan, Matt. Udah storing kayak gitu. Mungkin imamnya ini dongkol dengan storing suara masjid. Waktu dia ruku, dia kesempatan. Gue pas mau ruku, Allah wakbar, dia ruku. Dia matikan. Itu gimana? Itu gimana? Ini bukan main-main. Ini fakta ini. Makanya, kalau kita membaca surat edaran tersebut, itu disampaikan bahwa untuk pelaksanaan sholatnya, Mending pakai speaker dalam. Memang di beberapa masjid masih pakai sih. Son dalam. Itu kenapa sih? Kalau aku gak setuju lah, kalau misalnya saat sholat, Emang kenapa? Artinya banyak orang yang suka dengan, Sekarang kan kalau orang mau dengar ngaji atau dengar orang baca al-fateha, Bisa lihat Youtube, bisa lihat apa. Kalau dari masjid, ya sudah. Bagi orang yang suka, iya. Terus bagi orang yang gak suka. Yang orang gak suka, jangan selamanya dianggap teman-teman non-muslim ya. Yang terbayangkan, banyak kiai yang mengkritik. Karena apa? Kadang-kadang bukan cuma soal, Pertama tidak syahdu suaranya. Mahrajil hurufnya bermasalah. Kefasehan gitu. Aku kalau misalnya, kayak kemarin, Aku ada kritik soal azan. Selain azannya fals, masih anak-anak dan lain-lain sebagainya, Aku kritik juga soal mahrajil. Misalnya gini, Ashaduan le, itu kan panjang lanya di situ. Ashaduan la ilaha ilung. Itu secara teks aja udah bermasalah gitu. Nah, jadi menurutku selain diatur sound system, Diatur juga dong yang jadwal siapa yang mau azan, Siapa yang mau ngaji. Kalau kaset-kaset ya sudah lah, itu soal yang lain. Tapi yang azan dengan suara-suara fals, Ada juga orang, ini kritik juga sih menurutku fenomena azan ini. Ini kritik kepada kita-kita yang bisa azan, Kemudian yang tidak sering azan. Kan gitu. Aku sering ke masjid, kalau mau azan, malu sekarang. Karena aku kan gak biasa ngambil mic untuk azan. Aku kecuali ditawarin. Ini udah anak-anak. Ya udah gak masalah anak-anak. Tapi kalau maksud gue, bagus azannya gak masalah gitu. Nah, imam mutung, kalian diingatin. Atau ente badan takmir, tanggung jawab itu. Masa biarkan orang azan dengan suara-suara fals kayak gitu. Atau gimana? Jadi motif itu ada dua. Oke. Motif pertama adalah niatan meraih ridho Allah. Masya Allah. Dia pengen azan karena dia ingin dari suaranya itulah dia bisa menyuruhkan kepada umat, kepada jamaah. Oke. Mengingatkan waktu azan dan juga ayo kita mengingatkan waktu maghrib ataupun waktu sholat yang lain dan mengajak orang sholat. Oke. Itu dalam kategori orang ini ibadah. Oke. Ada memang orang yang ingin suaranya didengar. Oke. Karena suaranya bagus. Oke. Karena dia ingin tampil. Nah, yang di posisi kedua ini kadang-kadang bermasalah. Oke. Dia ingin tampil namun tidak mampu mengontrol. Iya. Nah, yang seperti ini sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa tertib diatur seorang muazzin itu yang paling pantas itu oleh teknis badan takmir musjid yang mengatur itu berdasarkan disetujui atau tidak oleh imam. Oke. Karena mau tidak mau imam pembimbing. Imam itu yang istilahnya petuah mandat yang paling tertinggi itu adalah imam. Untuk soal-soal ubudiah ibadahnya itu. Oke. Tapi badan takmir punya hak untuk melakukan penjadualan, seleksi, dan juga rekomendasi kepada imam. Kira-kira dari 10 muazzin ini layak atau tidak atau gimana. Itu muazzin dibayar kah? Oh, dalam rule-nya itu kita harus bayar. Oh, gitu. Karena memang ada yang menggunakan... Jadi aku yang sering azan itu kira-kira sudah berapa amplop? Itu dicatat saja. Si masuk tulis saja azannya di mana. Oke, oke, oke. Kalau ada itu data eviden-evidennya, kasih saja ke kita semua. Nanti kita disposisi. Oke, oke, oke. Terus, terus, terus. Ya, penting. Selain imam itu diseleksi oleh kementerian agama, muazzin juga penting. Makanya, saya memprediksi, jangan-jangan periode berikut kementerian agama akan melakukan sertifikasi muazzin. Bisa saja. Oh, bisa saja? Bisa saja. Karena imam kan sudah sempat istilahnya didiklat, dilatih. Sering, kementerian agama sudah punya pelatihan-pelatihan itu. Dan tidak menunggu kemungkinan, muazzin juga akan seperti itu. Oke. Nah, muazzin itu menurut saya secara tugas kalau dalam pengertian bahasanya kan orang yang mengumandangkan azan. Oke. Nah, untuk masjid-masjid saat ini, dia double saya lihat kegiatannya. Tidak hanya sekedar mengumandangkan azan, tapi tidak sedikit mereka-mereka yang muazzin itu adalah pelaku atau marbot masjid. Penjaga kebersihan. Jadi, double paket. Makanya itu dia. Yang orang-orang seperti ini, sedikit kita mau jumpai. Rata-rata, mohon maaf tidak mendiskreditkan orang yang tidak punya aktivitas padat. Tapi, saya cenderung agak miris ketika orang-orang yang melakukan mengabdikan dirinya di masjid itu adalah mereka yang tidak punya penghasilan. Saya tidak mau bilang mereka tidak punya kemampuan, tapi mereka punya potensi, namun tidak terpakai di beberapa titik sehingga memilih masjid menjadi pelarian yang lebih aman dan lebih safety. Makanya, badan takmir masjid itu harus peka melihat orang-orang yang potensi-potensi seperti ini. Tidak hanya diberikan tugas, tapi juga diberikan reward, diberikan pemeliharaan. Itu penting sekali. Dan itu banyak di Indonesia. Banyak sekali. Jadi, memang rata-rata yang petugas-petugas itu orang-orang yang tidak punya aktivitas ya. Rata-rata seperti itu. Sayang sekali. Sayang sekali. Karena di manajemen kemasjidan juga, itu ada mata kuliahnya sebenarnya. Kalau bisa dikelola dengan baik, artinya di jurusan dakwah. Itu apa ya, mereka-mereka yang mengabdikan diri sebagai petugas atau apapun di masjid sebenarnya juga bisa sejahtera kalau memang dikelola dengan baik. Seharusnya. Kan gitu. Seharusnya. Cuma memang sekarang yang lagi rame itu kan soal itu tadi, mengelola. Ya kita bersyukur, gimana-gimana kita tidak ada catatan buruk ya. Walaupun kadang-kadang secara personal, orang-orang mikir, ini siapa sih yang azan? Ini kok suaranya terlalu nyaring? Mungkin karena manado, masjidnya tidak berjarak dekat gitu. Berjarak jauh sehingga tidak jadi persoalan. Aku kemarin podcast si Panjul itu. Soal masjid. Oh yang berapa tahun lalu. Iya. Maksudku. Soal itu gara-gara itu. Kadang-kadang orang suka azan, tapi suaranya bermasalah. Atau orang memperdengarkan suaranya yang bermasalah itu atas nama Islam, syariat. Tapi ternyata dalam kehidupan sosial agak repot. Nah itu di Kementerian Agama intinya mengatur itu ya. Supaya harmonis sosialnya bagus. Nah ini kemudian yang diplesetin juga soal Menteri Agama yang kemudian katanya, kata media, walaupun ini juga dipelintir. Seolah-olah menganalogikan antara suara gonggongan anjing dengan suara azan. Walaupun kalau kita mau, aku nonton secara komprehensif. Enggak, dia bukan mau menyamakan suara. Jadi suaranya yang menjadi subjek. Bukan soal menyamakan perspektif itu. Tapi ada suara yang ribut. Itu menjadi subjek yang bisa membuat banyak orang bermasalah gitu. Tapi apapun itu ya, yang namanya ruang publik. Yang namanya orang yang tidak, apalagi Menteri Agama, sudah jelas beliau adalah siapa. Beliau background komunitas atau background organisasi kepercayaan, organisasi masanya siap apa dan bagaimana. Tentu bagi kelompok-kelompok tertentu itu dihajar. Nah ini yang rame lagi. Kelompok yang demo, itu kemudian menggunakan wajahnya Menteri Agama, digabungkan dengan gambar hewan. Ini di demo di daerah Sumatera kalau nggak salah. Nah fenomena kayak gini gimana menurut NT? Yang pertama, ketika kita melihat sebuah kesalahan yang dilakukan oleh orang, dan kita anggap itu adalah kesalahan. Walaupun belum tentu salah gitu. Walaupun belum tentu salah. Coba kita tidak masuk ke dalam kesalahan yang sama. Kalau bisa menghindarlah dari situ. Makanya, di diskusi-diskusi yang ditayangkan oleh media, baik itu debat maupun jejak pendapat. Memang lebih dominan orang yang menyatakan keliru pernyataan dari Pak Menteri dengan menganalogikan hewan tersebut dengan azan. Kalau secara komparasi ya, nggak bisa lah. Namun, saya juga menangkap hal yang sama. Beliau mengkoperasikan tentang kebisingan atau tentang bunyi. Dan memang selain soal suara anjing, ada suara gereja juga. Kan itu kalau videonya kan panjang itu. Artinya video mau bilang, bagaimana kalau dalam suatu kompleks ada rumah ibadah, ada gereja yang semuanya pakai pengeras suara, kemudian menimbulkan kegaduhan. Dan kita sebagai orang, begitu juga. Seperti di sebuah daerah perumahan, disana ada anjing menggonggong, disana menggonggong, itu keributan. Jadi bukan soal anjing dan juga apanya sih. Aku ngerti soal maksud dari Menteri Agama itu. Tapi kudung publik tetap punya perspektif. Apalagi publik yang pintar menggoreng. Padahal minyak goreng lagi bermasalah. Saya tadi lihat di Google Maps, masjid yang saat ini saya kelola dengan masjid terdekat itu jaraknya hanya 311 meter. Artinya jangkauan dari ketetapan Menteri tentang ketentuan pengeras suara yang digunakan itu 10, itu masih kena memang. Karena jangkauannya itu tembus di 500 meter dengan pengeras suara tersebut. Sehingga menurut saya, kalaupun kita mau lihat di masjid sini, mengumandangkan azan pada pukul sebut saja jam 17 lewat 45 dengan azan. Salat maghrib ya? Salat maghrib. Tapi di masjid yang sana, menurut jam yang kita lihat adalah 17.53. Jadi ada selisih 10 menit. Kenapa sampai begitu? Contoh. Apakah teknis masih mau menyalakan anunya kah? Itu soal teknis sekali. Tidak juga berserang lama, ada sekitar 700 meter dari daerah sungai di wilayah belakang itu. Dia mengumandangkan azan 17.58 oleh karena teknis dan lain hal. Apakah ini bisa dikatakan sebuah kesalahan yang disengaja atau tidak? Karena kalau secara deru bunyi dalam satu kompleks dan wilayah yang sama, harusnya waktunya sama. Iya. Oke? Nah, dia menjadi berbeda waktu oleh karena teknis sekali. Di sini sudah ada yang ahli menyalakan mesinnya sehingga menyala. Muazzin sini sudah ready. Di sebelah sana belum ready yang teknisinya untuk menyalakan alat segala-galanya. Apalagi kalau ada memang orang yang tanpa sengaja terlambat datang. Iya, dan tidak sedikit orang yang pengelola saunnya itu sudah di pertengahan azan baru memahami ternyata saunnya belum keluar. Itu sering itu terjadi. Tiba-tiba hanya muncul lafaz di hayya ala sholat tapi belum dimana. Nah, itu menjadi sebuah situasi yang menurut saya tidak pas. Itu tidak pas. Makanya sahut-sahutan itu yang didengar oleh kita. Jadi kalau ada tiga masjid ini berkumandang azannya secara berbeda detik atau berbeda menit itu tentu agak tidak nyaman menurut kita. Namun azannya kami perlukan. Itu penting sekali. Nah, sekarang gini. Kalau azan pakai pengeras suara kan itu bukan syariat ya. Itu cuma soal modifikasi dalam mengajak orang ke sholat. Karena untuk kebutuhan pengeras suara itu kebutuhan orang yang jauh dari masjid dan butuh tanda bahwa ini sudah sholat atau tidak. Sekarang kan sudah zaman modern men. Azan, kalau cuma azan sebagai pengingat misalnya. Azan sebagai pengingat atau apa semua. Orang kan sekarang bisa putar alarm. Ya kan? Alarm azan itu ada. Atau kalau memang mau putar aja radio yang memang radio itu tepat waktu. Setiap masjid sudah stand by on air. Radio sudah mau azan, tak sudah semua serentak azan. Suaranya nggak apa. Jadi dan itu pun tetap lagi-lagi volumenya diturunin sedikit supaya tidak perlu nyaring. Karena kedengaran kok azan di masjid yang sebelah sana kan gitu. Jadi nggak perlu nyaring. Supaya nggak terlalu apa. Jadi kalau nyaring kemudian suara fars lagi itu kan kenapa nggak begitu ya? Aku menghayal aja sih ini. Menurut ente boleh nggak kayak gitu? Boleh, ente menghayal lagi. Karena kita sepakat yang namanya azan itu adalah bagian dari mekanisme untuk panggilan sholat atau untuk sholat. Itu bagian dari proses sudah itu. Tapi maksud saya, teknis azan kan bisa diatur. Termasuk ketika kemudian menggunakan toa atau apa semua. Kalau lagi-lagi aku bukan cuma, aku nggak mau terjebak dengan nanti bagaimana tetangga. Nggak peduli amat ya. Aku bukan soal tetangga. Aku soal aku dah. Aku bukan soal kesin. Nanti ada orang Kristen. Ya sudah konsekuensi. Banyak orang Kristen yang kadang-kadang suka. Banyak juga orang Kristen yang nggak suka gitu. Atau orang di luar agamalah kita yang biasa lah. Ada juga dibayangkan sebelah kita ini kan gereja Pantekosta. Itu kalau setiap hari minggu kita masih tidur jam-jam berapa itu, mereka sudah bukan pakai toa memang. Tapi musiknya kan bukan musik peredam di gereja. Kita nggak pernah merasa terganggu kan gitu. Jadi apa ya? Ya jadi menurutku edaran itu nggak perlu general. Cukup di daerah mana saja gitu. Menteri ya cukup koordinatif aja sifatnya. Tapi gimana? Saya setuju memang. Kalau dalam edaran tersebut yang kami terima, yang kami baca ya. Ya memang kita bisa menerapkan seperti itu. Yang tidak bisa menerapkan ya juga tidak dipaksakan kalau sebenarnya. Tidak ada sanksi secara serius. Ini imbas aja ya. Yang penting gimana loh? Lingkungan itu mampu mengendalikan bahwa bunyi itu menjadi harmoni atau bunyi itu menjadi gangguan. Itu lingkungan yang bisa membaca. Yang sangat-sangat disayangkan adalah soal upaya orang untuk menggiring bahwa ini adalah pelarangan toa. Itu sangat disayangkan. Pelarangan ajan maksudnya? Iya pelarangan ajan. Itu sangat tidak tepat. Sehingga saya berharap itu kembali dibaca ulang edaran tersebut. Atau di masjid sekitar berkenan mengundang di saat jamaah itu bisa terkumpul. Disampaikan bahwa maksud ternyata yang diedarkan oleh Menteri adalah hal-hal seperti ini. Dan kami di masjid akan berupaya untuk menyampaikan edaran tersebut. Agar disini tercerahkan masyarakat kita. Apalagi soal perbedaan organisasi, perbedaan kelompok itu sangat rentan. Tidak bisa dipungkiri. Di wilayah sini juga punya banyak elemen organisasi yang tinggal di sini. Dan semuanya harmoni selama ini. Ente harus survei, mate. Ente menurutku hikmah dari peristiwa ini. Coba dimulai dari masjid. Ente, badan takmir melakukan survei. Survei ini kan tidak mesti harus sifatnya ilmiah. Tapi minimal mendatangi ke rumah-rumah warga. Dari seratus kakak atau berapa ratus kakak setidaknya ada representasi masyarakat. Utamanya mereka yang berbeda jamaah, berbeda agama, apa semua yang tidak datang bersama badan takmir. Cerita wajah. Sebenarnya, di tahun 2018 atau tahun 2017 itu, saya pernah diajak oleh Ibu Dr. Rosdalina Bukido, dekan di IIN Manado, Fakultas Ekonomi kalau tidak salah. Waktu itu beliau kan concern di wilayah jurusan Ahwalusasiyah dihukum. Dia pernah survei, melakukan penelitian tentang suara azan. Bagi mereka, ini di lingkungan kita ini. Beliau meneliti di Masjid Al-Gufron tentang bagaimana pandangan non-muslim terhadap suara azan pada subuh, bukan cuma azannya, tapi pengeras suaranya. Nah ini sangat, saya mengingat kembali tentang apa yang diedarkan oleh Menteri tersebut dengan penelitian beliau. Dan ternyata 100% itu menjawab tentang kami menerima. Tidak ada masalah. Dan tidak sedikit juga ada yang mengharapkan tentang, dulu kan kita momen setiap hari minggu itu ada kerja bakti kan, yaitu mengenakan pengeras suara. Nah sementara jarak antara masjid dengan gereja itu aja adalah 64 meter. Sehingga kalau bisa pada jam-jam sekian, itu penggunaannya dikecilkan dan kami ingin ibadah. Itu sangat penting sekali. Dan itu dilakukan pada pukul 8 pagi sudah tidak menggunakan pengeras suara lagi. Saya kira sudah terlalu menjadi budaya di lingkungan kita ini tentang menghormati dan juga mengatur suara. Kita mengatur diri masing-masing. Yang menjadi kegaduhan itu adalah soal statement-statement saja. Pak Menteri itu kan tidak menyatakan dalam forum resmi ya. Setahu saya setelah kegiatan forum resmi di Riau, beliau keluar ruangan dan disambut oleh wartawan. Biasalah untuk meminta apa sih yang dimaksud. Nah beliau menjelaskan dan pertanyaan masih bertubi-tubi tentang kenapa dilarang, kenapa dilarang gitu kan. Mungkin ya mungkin setelah beliau menggunakan analogi pertama, kan ada dua analogi yang beliau gunakan. Analogi pertama adalah tentang orang-orang bertetangga. Bunyi sana, bunyi sini. Nah analogi kedua yang beliau gunakan adalah tentang kebisingan gonggongan anjing. Intinya kedua hal ini adalah tentang bunyi. Setelah penyampaian itulah yang digunakan oleh mungkin netizen ataupun orang-orang yang menganggap ini penghinaan atau penistaan. Sehingga ini menjadi gaduh. Nah gara-gara itulah gaduhnya menurut saya. Jadi bukan soal alzannya lagi. Tidak lah. Jadi kalau makanya tidak sedikit para ulama atau kiai yang menggunakan ini juga sebagai alat kritik. Makanya kalau dalam kaida usul fikih ya, itu masuk di dalam gias fil farig misalnya. Tahu dia mengkihaskan hanya dia sih menurut saya. Karena nawaitunya kan bukan soal mensamakan itu. Saya juga tahu sekali. Dan orang-orang yang mengkritik juga tahu sekali soal gak mungkin lah dia mau menyamakan. Dia juga muslim. Tetap saja problem-problem politis. Oke ini pelajaran buat siapa saja yang punya masjid, punya rumah ibadah. Ayo kita atur lagi volume suaranya. Kita evaluasi lagi. Tidak menurut pemungkinan ada yang suka, ada yang tidak suka. Terus pelajaran juga buat negara dalam hal ini pemerintah untuk harus menggunakan instrumen komunikasinya yang lebih totalitas. Karena tidak sedikit orang akan memahami setiap kebijakan negara itu punya problem memang. Yang perlu diberikan kritik. Itu biasa saja gitu. Betul. Ungkapan terakhir nih barangkali? Ungkapan terakhir dari saya yang ingin saya sampaikan adalah tentang ketika kita menanggapi sesuatu yang semua punya potensi menjadi baik atau menjadi konflik. Saya selalu memandang bahwa kita sering konflik gara-gara sudut pandang saja. Ya betul. Seandainya kita selalu mengedepankan sudut pandangnya kita, sehebat apapun kita tetap di sudut. Maka yang akan keluar adalah kalimat-kalimat menyudutkan. Seandainya kita menggunakan pola tawasud, kita memandang dari tengah. Maka yang akan keluar kita juga akan memandang diri kita sendiri. Masya Allah. Wasid, harus jadi wasid, menjadi lebih di tengah. Jangan terlalu menggunakan sudut pandang karena bisa membuat pandangan sudut. Nah kalau sudah menyudutkan, akhirnya orang tersudut. Sakit pak. Memet dengan segala pikiran. Offside, banggir. Assalamualaikum.